Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naku sekalian jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN Setelah memiliki PTS Maka kita akan melanjutkan materi sebelum pelaksanaan PTS Yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan bernegara Dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia Ini kelanjutan dari materi sebelumnya Naku sekalian konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang dasar kita Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu terdapat di pasal 1 ayat 1 Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Pasal ini tidak mengalami perubahan sama sekali Ini sesuai dengan naskah asli yang dibuat oleh PPKI Atau PPKI dari penyusunannya Kemudian disahkan oleh PPKI Pasal ini merupakan tekat bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah anak bangsa pada tahun 1928 Sebelum penyusunan naskah undang-undang tersebut Kita sebelumnya sudah bertekat untuk menyatakan bahwa Kita adalah bangsa yang satu tanah air Satu bangsa dan satu bahasa Ini merupakan implementasi daripada Sumpah Pemuda Pasal 1 ayat 1 tersebut Kemudian konsep negara kesatuan ini kemudian dipertegas Di pasal 37 ini perubahan Karena undang-undang kita mengalami 4 kali perubahan Mengenai bentuk negara ini kemudian ditegaskan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Nah ini menekankan bahwa Kita memang berkomitmen untuk membentuk Suatu negara kesatuan Republik Indonesia Itu terdapat di undang-undang dasar kita Pasal 37 ayat 5 Nah kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan ini Apa pertimbangannya? Pertimbangannya tentu adalah bahwa Bentuk negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini Codok Kesepakatan tersebut tetap mempertahankan itu adalah Dibasari bentuknya ini Sejak awal berdiri negara kita ini sudah codok Karena melihat dari sejarah kita Terutama yang sudah disampaikan di samping itu adalah sumpah pemuda Dari perjuangan untuk mendirikan Republik ini Sudah berikral untuk menjadi satu Namun dalam sejarahnya kita pernah berubah Nanti kita jelaskan Nah prinsip negara kesatuan Atau prinsip kesatuan dalam negara kita ini Kemudian dipertegas lagi di dalam alinia keempat pembukaan Nah disitu ada pernyataan mengatakan bahwa Dalam upaya membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Ini menyatakan bahwa pemerintahan kita ini melindungi seluruh rakyat seluruh bangsa Indonesia Seluruh tumpah darah Indonesia Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dimana milah tersebut menjadi satu kesatuan Nah ini merupakan indikator bahwa Dalam pembukaan kita ini Sudah menunjukkan bahwa kita ini merupakan negara kesatuan Nah kemudian di pasal 25A Negara pengusaha tahun 1945 Ini menentukan bahwa negara kesatuan Indonesia itu adalah Satu negara kepulauan yang berkiri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang Apa hubungannya dengan konsep NKRI disini? Nah kita yang perlu garis bawahi disitu adalah Nusantara Nah istilah Nusantara ini dalam ketentuan pasal 25A tersebut Dipergunakan untuk menggambarkan Kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia Yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Serta di antara Benua Asia dan Benua Australia Nah kesatuan Walaupun Indonesia ini terdiri dari banyak pulau wilayahnya Ada perairan di antara pulau-pulau tersebut Namun itu merupakan satu kesatuan Perairan laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut Ini sebenarnya bukan memisahkan Tapi menyatukan itulah konsep Daripada wawasan-wawasan Nusantara atau negara kepu-pulauan Nah ini konsep NKRI Yang terdapat dalam undang-undang dasar kita Baik yang terdapat di dalam pembukaan Maupun yang terdapat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar kita Nah Sebagaimana saya katakan tadi Bahwa negara kesatuan ini adalah yang paling cocok Dan sesuai dengan sejarah bangsa kita Karena Sebagaimana sejarah telah dilalui Negara Republik Indonesia ini pernah mengalami pergantian bentuk negara Dari negara kesatuan menjadi negara federal Ini sebagai bentuk dari perjanjian menjabundar Perundingan menjabundar Kemudian Indonesia itu harus Mengubah bentuk negaranya Dari negara kesatuan menjadi serikat Nah disitulah kemudian Indonesia ini terkecah menjadi Beberapa negara bagian Masuk di dalamnya ya negara Pasundan, negara Sumatera, negara Madura Negara Kalimantan, negara Indonesia Timur, dan lain sebagainya Nah namun kita tahu bahwa hal itu tidak berlangsung lama Tidak berlangsung satu tahun Nah hal ini kenapa? Karena bentuk negara kesatuan itu Ini tidak cocok untuk diterapkan di negara kita Karena sejarah telah membuktikan bahwa Bahwa Indonesia ini Konsen atau cocok untuk menjadi negara kesatuan Walaupun berbeda Suku agama, ras, agama, budaya Suku bangsa, dan lain sebagainya Terpisah Dengan wilayah yang terdapat Banyak pulau Namun tetap menunjukkan rasa persatuan Dan rasa kesatuan Nah ini Sejarah ini tidak bisa kita ingkari Bahwa berdirinya Republik ini Karena keinginan untuk bersatu Jadi ada pun upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia Ini tentu tidak akan bisa Karena memang menjadi karakter daripada bangsa Indonesia Nah ini yang harus kita pertahankan sampai sekarang Kemudian muncullah yang namanya jargon NKRI harga mati hidup dan mati sebagai Indonesia Mungkin kalian sering atau familiar sekali Terkait dengan jargon NKRI harga mati Lalu apa maksud dari jargon atau pernyataan ini Dan pernyataan ini tersebut itu Menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita Bahwa negara Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya Untuk mewujudkan konsep negara kesatuan Yang diimplementasikan di bumi Indonesia Untuk mewujudkan hal tersebut Telah banyak pengorbanan Yang dilakukan para pahlawan mulai progono Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta Bahkan nyawa Nah hal tersebut dilakukan Karena mereka mempunyai semangat kebangsaan Semua itulah yang harus kita jaga dan selalu warnai Mewarnai setiap perilaku kita Nah Arti lain daripada ini Pernyataan atau jargon ini adalah Siapapun Untuk membentuk Atau merusak Negara kesatuan kita Maka Itu akan dilawan Bahkan dengan pertaruhan pengorbanan nyawa sekalipun Karena kita membentuk negara NKRI ini Negara kesatuan ini Dengan pengorbanan yang tidak sedikit Waktu tenaga pikiran bahkan nyawa Nah untuk mempertahankannya pun Maka Pengorbanan waktu tenaga pikiran Bahkan nyawa pun harus Dipertaruhkan Demi tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia Tidak bisa ditawar lagi Nah secara sedang-sedang kita pernah Merubah bentuk negara Tapi harus kembali lagi Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Nah Kebanggaan ini ya harus kita Tanamkan dalam jiwa kita Sebagai warga negara kesatuan Nah kenapa Karena Negara kita ini Memiliki banyak sekali keunggulan Makanya kita harus bangga Dengan negara kesatuan Republik Indonesia Walaupun Berbeda Suku agama yang bermacam-macam Beraneka ragam Ini Menjadi suatu keunggulan Bagi bangsa Indonesia Nah apa saja Sebenarnya keunggulan Daripada negara kesatuan Republik Indonesia Banyak sekali Di antaranya adalah Mula Dan potensi penduduk yang cukup besar Kita tahu bahwa Penduduk Indonesia ini cukup besar Masuk 4 besar di dunia Lebih dari 200 juta jiwa Penduduk Indonesia Ini merupakan potensi Dan sangat potensi Bagi Bangsa Indonesia Yang kedua memiliki Keaneka ragam Dalam berbagai aspek kehidupan Ini kekayaan Budayanya Sukunya Keaneka ragam ini Menjadi daya tarik Bagi bangsa-bangsa lain Untuk mengetahui Lebih dalam tentang Indonesia Yang beraneka ragam Akan tetapi bisa Menjadi bangsa yang Satu dibandingkan dengan Bangsa Bangsa di Eropa Walaupun Satu Suku bangsa Menjadi beberapa negara Nah Selain seapa yang menjadi Keunggulan bangsa Indonesia Kita memiliki konsep Wawasan Nusantara Artinya apa Memandang keaneka ragam Yang ada di Indonesia Baik aspek sosial Politik Ya budaya Itu dalam Satu pandangan Negara Kesah Kesatuan Keunggulan lain adalah Letak Indonesia yang amat Strategis Yang kita pernah belajar Bahwa Indonesia Terletak di Posisi silang punya Ini sangat strategis sekali Antara dua benua Dua samudah Inilah juga yang Mempengaruhi Keaneka ragaman Yang ada di Indonesia Nah Letak strategis ini juga Menunjang dari sisi Pengembangan Dari ekonomi Nah Yang selanjutnya Keunggulannya Apa kita memiliki Warisan semangat Sumpah pemudah Keunggulan semangat Untuk bersatu Keinginan untuk Merdeka ini ada Kemudian Bangsa Indonesia juga Memiliki Tetap keramah dan keramah Kita terkenal dengan Bangsa yang ramah Tamah Terhadap Orang lain Namun Di era sekarang ini Di era Meksos Kemarin kita pernah Mendengar Bahwa Netizen Indonesia ini Adalah orang yang Paling tidak Ramah Atau paling tidak Sokert Nah ini Ini suatu Kemunduran dari bangsa Kita Kemudian yang selanjutnya Adalah Keindahan alam Kita tahu Wilayah Indonesia ini Disebut dengan Sambut Katulistiwa Karena Keindahan alamnya Gunung Laut Hutan Dan lain sebagainya Ini merupakan Keunggulan Daripada bangsa Indonesia Nah ini yang harus Kita pertahankan Karena Indonesia yang indah itu Ada Atau Ter Apa ya Terbagi Atau Tersebar Di berbagai wilayah Nah wilayah-wilayah Itulah yang kemudian Bersatu Berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah selain Hal-hal tersebut Ada banyak Keunggulan Keunggulan lain Yang dimiliki Oleh bangsa Indonesia Di antaranya Adalah Wilayah yang Sangat luas Dengan potensi Sumber daya alam Di dalamnya Kita memiliki Apa namanya Keajaran dunia Candi Borobudur Dan sebagainya Pulau Komodo Yang terkenal Nah Inilah kemudian Ini ada Di berbagai wilayah Indonesia Dan di berbagai wilayah Indonesia Ini merupakan Keindahan Indonesia Makanya Kita perlu menjaga Negara Kesatuan ini Agar tidak ter Terkejah Nah Anak Cukup Apa yang Dapat saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada Pertanyaan Nanti kita lanjut Di diskusi Kelas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh